Langkah Marsella Rival tak bisa dibeduh lagi, terlebih saat ia mulai membongkar trik-trik dukun ala-ala yang ternyata bisa dipelajari. Bahkan mengarah pada dugaan penipuan, yang sebelumnya Marsella memperteli detail bagaimana cara seorang pawang hujan bekerja. Aksi Marsella berakhir berujung kebarahan pada Rara si pawang hujan. Rara mengharuskan Marsella minta maaf, namun si pesulam merah tak bergeming. Yang merasa tidak menyerang pribadi orang, saling silang pendapat ini sepertinya bakal berujung ke ranah hukum. Bagaimana kelanjutannya? Simut video selanjutnya. Kebetulan ada momen kita silaturahni, tentunya kita akan bicarakan ke depan berkait dengan persoalan-persoalan hukum. Dari mana seperti kita ketahui ada orang-orang yang merasa dirugikan, katanya merasa dirugikan. Dan merasa namanya tercemar atas apa statement atau tayangan, ataupun video. Yang dimana saya sudah tanyakan berkali-kali dan dapat saya pastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Marsella itu tidak lebih dan tidak kurang. Hanya sebuah entertain dan juga yang ingin mengedukasi masyarakat. Sehingga mungkin saja dari trik-trik yang dia sampaikan kepada masyarakat, ya itu lebih kepada ingin mengedukasi masyarakat. Supaya masyarakat pinter, masyarakat tidak terplosok, terjerumus, dengan adanya trik-trik yang mungkin-mungkin saja digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, tapi sekali lagi saya pastikan bahwa parcel tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik orang, untuk menyerang seseorang, kehormatan seseorang, apalagi merugikan seseorang. Bukan begitu? Sangat betul. Artinya, kalaupun ada orang yang merasa dirugikan dan mungkin saat ini juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, maka pada prinsipnya kami juga membuka ruang untuk persilaturahmi. Karena sebaik-baiknya satu persoalan itu ketika bisa dibicarakan tidak harus melalui jalur hukum. Dan saat ini juga perlu diketahui bahwa adanya instruksi dari Bapak Kapolri kita bahwa segala satu persoalan terkait dengan pencemaran nama baik itu bisa diselesaikan dengan R.J. Restorasi Justice. Tidak harus melulu dibawa ke meja hijau, tapi juga bisa dibawa selesai di meja mangan. Ya, kemarin Mbak Rara juga melayankan somasi, sempat melayankan somasi 3 kali lebih 4 jam. Itu gimana menangkapi somasi ini? Karena kan sudah hampir lewat. Sudah lewat, itu gimana? Ya, kalau saya pribadi sih ya, mau orang somasi bagaimanapun, mau laporin, kan itu hak semua orang. Saya pribadi tetap niat saya hanya edukasi, tidak menyerang pribadi. Tidak pernah tuh nyerang si A, si B, si C. Kalaupun saya mau bongkar pawung hujan, itu menggeneralisir. Jadi yang saya bongkar adalah pawung hujannya. Trik-trik pawung hujan. Agar masyarakat tidak mudah digodoh-godohi, agar masyarakat bisa lebih menganalisis terhadap hal-hal yang dia lihat dan apa yang terjadi. Bukan menyerang pribadi atau ngejek menghina pribadi. Jadi saya juga sudah perhitungkan. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang merasa dihina, ya saya juga nggak tahu ya. Karena saya nggak pernah nyebut nama juga. Karena setiap saya bongkar, kayak misalkan tisu yang kebakar tanpa api, semua orang yang mempraktekan tisu kebakar tanpa api, ya begitu caranya. Jadi saya nggak menghina orang yang melakukan. Niatnya memang edukasi aja. Nah, justru kan gara-gara kamu tidak menyebut nama itu, orang-orang jadi menganggapnya semua seperti dukun, kan? Memang semua. Ya memang semua. Memang semua. Kan dukun, kalau dukun itu udah lama ya. Di channel Youtube saya, saya sudah lama mengatakan dukun yang saya maksud adalah dukun yang sok tahu tentang hal gue. Jadi dukun bayi, dukun beranak, dukun pijat itu bukan termasuk. Karena itu masuknya pengobatan tradisional. Dan setahu saya yang diakui oleh Indonesia itu pengobatan tradisional. Bukan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal gue. Bahkan di Indonesia sendiri, di pasal 546 KUHP ya, Bang Ikunan itu ada pelarangan untuk penjualan jimat, kan? Itu pelarangan penjualan jimat. Nah, di situ aja menjual atau membagikan jimat aja dilarang oleh Indonesia. Gimana caranya dukun-dukun yang sok tahu tentang hal gue ini diakui? Bang, tapi kalau soal profesi pawang hujan itu mungkin gimana sih bang tanggapannya bang? Karena kan Rara sendiri ini mengakui punya sertifikat profesi sebagai pawang hujan itu bang. Mungkin itu seperti apa? Yang saya bongkar adalah trik-trik yang menurut saya itu gak berefek. Karena bagi saya, saya kan mendalami pengetahuan agama juga. Di agama saya itu yang mengatur hujan adalah malaikat dan Tuhan, bukan manusia. Dan saya mengedukasikan untuk menegaskan hal tersebut. Di semua agama saya rasa juga punya ajarannya masing-masing. Bahwa yang mengatur hujan ada yang berpendapat itu dewa-dewanya, ada yang berpendapat Tuhannya, ada yang berpendapat malaikat-malaikat. Ya gak masalah, perbedaan pendapat di setiap agama. Yang saya bongkar adalah yang menipu-menipuin ini. Tapi dengan banyak laporan ini, kedepannya bakalan terus untuk membongkar gak sih? Atau capek-capek? Enggak. Pasti dong, pasti akan terus. Bukan membongkar, lebih tepatnya mengedukasi masyarakat Indonesia. Agar masyarakat Indonesia tidak mudah dibodoh-bodohi. Karena miris banget loh. Kasian masyarakat Indonesia banyak yang dirugikan. Yang harusnya uangnya bisa dipakai untuk berlibur sama keluarganya, ini malah dipakai untuk pengobatan-pengobatan yang sebenarnya trik gitu. Yang saya bongkar kan trik-triknya itu. Agar masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai trik itu adalah sebuah pengobatan. Atau sebuah keajaiban. Enggak kapok lah ya, walaupun banyak laporan-laporan sekarang tetap mengedukasi gitu ke depannya. Tidak kapok. Karena memang gak berefek apapun juga. Jadi memang bagi saya pun gak masuk deliknya bagi saya loh ya. Karena ya saya ketika membongkar juga gak pernah menghina pribadi. Yang saya bongkar itu apa yang dilakukan gitu. Tapi sebelumnya ini memang sudah sah nih memakai jasanya Bang Sunan atau gimana? Sudah ada kekuasa buat Bang Sunan atau seperti itu? Iya, boleh ya Bang. Yang pasti belum bayar. Artinya gini, ketika saya mendampingi seseorang yang memang saya lihat pantas didampingi ya. Artinya Marcel ini adalah sosok ya entertain, sosok yang ingin mengedukasi masyarakat. Tidak ada niatan dari Marcel ya untuk menyerang pribadi atau menyerang kelompok atau golongan atau organisasi manapun. Karena dia memang bukan seseorang yang senang akan kegaduhan. Tetapi lebih senang mengedukasi dan menghibur masyarakat. Betul? Iya, betul. Sangat betul. Jadi buat saya ketika Marcel menghubungi saya dari Ustaz Diri Sulaiman ya. Iya, betul. Maka saya mendengarkan ya sudah selama ini memang sejalan dengan agama kita. Tentunya sejalan dengan agama kita dan tidak ada maksud, niat tujuan untuk menyerang kehormatan seseorang, merubihkan seseorang. Saya rasa ya tidak ada persoalan hukum. Yuk, teman-teman. Saya terakhir, Marcel. Saya terakhirkan ini kemarin tiga kali dulu. Masyarakat dari teman-teman artis Bang Sunan dan teman-teman yang lain juga gimana sih perasaannya sekarang? Bapak banyak dukungan dari orang-orang lain gitu. Ya, perasaan saya sih lebih kepada senang karena banyak masyarakat Indonesia yang mulai sadar dan tidak mudah dibodoh-bodohi gitu. Karena banyak juga tuh di komentar-komentar Youtube saya banyak yang akhirnya curhat. Saya salah satu korban dari dukung juga, salah satu korban dari penipuan juga. Nah, itu yang membuat saya senang sebenarnya. Dan lebih senang lagi banyak juga orang-orang yang support ya. Teman-teman artis, teman-teman pengacara juga banyak yang men-support karena memang semuanya peduli sama masyarakat Indonesia. MUI juga ya? Iya, MUI pun, PBNU, semuanya kan men-support. Karena memang seharusnya begitu. Masyarakat Indonesia bersatu untuk saling peduli terhadap masyarakat Indonesia. Jangan malah saling serang-serangan. Gitu sih. Masa ada dua somasi yang akan dilayangkan gimana? Ada rasa khawatir kah nantinya dengan masalah hukum? Gak ada sih kalau untuk itu. Ya, kalaupun nanti berujung dilaporkan ya silahkan aja gitu loh. Silahkan aja, nanti kan dilihat juga proses hukumnya. Bagi saya pun gak masuk kok. Kan saya sekali lagi gak pernah menghina pribadinya gitu. Jadi pelapor atau yang merasa dirinya korban, ya itu kan nanti melalui uji. Ya, uji di proses hukum. Belum tentu juga pelapor itu benar, belum tentu juga Marcel benar. Artinya bakal dihadapin aja nih bang untuk pelaporan kemungkinan nanti bang? Dihadapi aja. Cuma kan saya ingatkan kembali, pembuatan laporan palsu itu bisa kena pasal juga ya? Tapi dari pihak debus Indonesia sendiri ini ada keinginan untuk melakukan aksi kepada Marcel sendiri. Aksi ini saya gak ngerti ya, ini praktisi debus kenapa? Dari dulu saya berusaha memperbaiki dan berusaha menjunjung tinggi seni debus. Kok bisa sampai tiba-tiba praktisi debus merasa dihina atau dicemarkan? Gimana caranya? Coba boleh tonton video saya bertahun-tahun lalu yang bahas air keras. Itu sengaja saya gak bongkar di situ, saya bilang di video saya untuk menghormati praktisi debus. Karena saya juga praktisi debus. Nah yang saya bongkar itu adalah orang-orang yang menggunakan teknik-teknik debus untuk penjualan jimat. Karena jimat itu dilarang di Indonesia. Menjual atau membagikan benda yang dianggap sakti, itu dilarang. Apalagi dalam penjualannya pakai teknik-teknik debus. Seolah-olah nih jimat bisa buat kebal. Nah ini kan yang tercemarkan jadi praktisi debusnya gitu. Yang seharusnya debus itu untuk seni, budaya, atau pertunjukan. Tapi digunakan untuk penipuan. Nah ini, dari dulu tuh saya mengedukasikan, berusaha membersihkan agama saya, Islam. Terus juga praktisi debus, praktisi sintren, praktisi catung, dan sebagainya. Agar teknik-teknik seni budaya ini tidak disalahgunakan gitu. Ini saya juga gak tau siapa yang ngompor-ngomporin gitu. Oke, karena sebenarnya tim aku tuh udah dapet. Bruce Samsonin tuh sudah meminta maaf dan mengakui bahwa konten-konten dia itu adalah sepedor entertain. Tanggapan kamu? Iya, lewat saya waktu teleponan juga begitu. Dan bahkan kalau lewat teleponan dia mengakui pengobatannya hanya sekedar trik. Yang saya butuhkan adalah dia akui di media. Pengobatan dia cuma sekedar trik gitu. Seperti waktu ngaku ke saya lewat telepon. Oke. Gitu sih. Karena kalau kontennya hanya entertain hoax ya, dari dulu juga masyarakat udah tau kok. Oke, 2 menit terakhir dong. 10 menit, 10 menit. Oke, oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.